Intro Si Udasa Akademikal Ustadz Sakti dan masyarakat umum yang kami cintai Kami pimpinan Ustadz Sakti mengeluarkan surat edaran Nomor 002-KK-0003-USAKTI-R-2020 tentang kewaspadaan dini terkait COVID-19 Sesuai dengan COVID-19, maka pimpinan Ustadz Sakti mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut Bahwa mewajibkan seluruh dosen siwitas akademika untuk selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Sesuai dengan pedoman baik Kementerian Kesehatan ataupun WHO Dan menjaga kesehatan, imunitas tubuh, kebersihan, personal hygiene, dan lain-lain Dan menghimbau seluruh dosen tenaga kependidikan yang merasa kurang sehat untuk bisa bekerja dari rumah Terhitung mulai tanggal 16 Maret kemarin sampai 4 April 2020 Pelaksanaan proses belajar-mengajar dilakukan dengan metode daring atau e-learning Dan semuanya sudah siap Dan untuk yang praktikum atau hal-hal spesifik diatur oleh fakultas masing-masing Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk KUM, ITT, kuliah lapangan, dan sejenisnya Itu harus diganti dengan satu metode yang menghindari kontak atau proses pembelajaran e-learning Universitas Trisakti tetap menjalankan pelayanan dan aktivitas di Dharma Perkuan Tinggi Sebagaimana biasa Dosen tenaga kependidikan mahasiswa dapat memperoleh informasi terkini Mengenai berbagai perkembangan Universitas Trisakti Baik melalui UPT Humas, BAA atau BAMA, Universitas Trisakti, dan tentu juga LNK Museum Informasi 12 Mei 1998 Sementara tidak menerima kunjungan Tutup sampai 3 minggu ke depan Untuk penerimaan mahasiswa baru atau PMP Kusakti tetap berlangsung Silahkan mendaftar melalui jalur PSSB Atau program seleksi siswa berpotensi Dan jalur undangan Penaftaran dilakukan secara online Cukup klik di www.spmb.trisakti.ac.id Pimpinan Universitas Trisakti menghargai berbagai pihak atas curahan pikiran, kerjasama, dan kerja keras kerja cerdasnya Yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan keberlanjutan kegiatan di Dharma Perkuan Tinggi di Universitas Trisakti Universitas Trisakti akan terus mengevaluasi situasi terkait COVID-19 secara harian Apabila diperlukan akan diterbitkan surat edaran baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih